Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Selasa 23 Januari 2024, semua kita semua tetap dalam pengharapan kepada Yesus Kristus Mensyukuri dan menjalani kehidupan ini, mari terus kita mendesari dengan firman Tuhan Mari kita berdoa Terpuji namamu ya Bapak di dalam surga, Bapak yang mencipta kami, Bapak yang terus memelihara kehidupan kami Terima kasih Bapak di surga di pagi yang indah ini Kami datang di hadapan hadiratmu mengucap syukur atas segala kasihmu, atas segala kuasa penyertaanmu Tuhan Terima kasih jika sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik Dan pagi ini Tuhan kami boleh bangun dan boleh menikmati hari baru hari karuniamu semua karena kasihmu Tuhan Saat ini Tuhan kami akan membaca, merenungkan firmanmu Yang akan terus menjadi dasar dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugrahkan bagi kami semua Berkati kami Tuhan dengan roh kudusmu, memampukan setiap kami baik hambamu yang akan mendengarkan firmanmu Terlebih hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Karena hambamu ini Tuhan penuh dengan keterbatasan karena dosa Karena itu Tuhan ampuni kami Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Bapak di surga Amin Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19a Yesus memanggil ke-12 rasul Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus Jakobus anak Sebedeus Dan Yohanes sodara Jakobus Yang keduanya diberinya nama Buan Herges Yang berarti anak-anak guru Selanjutnya Andreas Filipus Bartolomeus Matthius Thomas Jakobus anak Alfeus Tadeus Simon orang Zelot Dan Judas Iskariot Amin Firman Tuhan Tema Firman Tuhan Mengenal dia yang kita layani Untan daitungan puang tuusua ki'ma kamaya Jemaat kekasih Tuhan Pemeliharaan dan pengutusan ke-12 rasul merupakan perikopi yang selalu menarik untuk direnungkan Misalnya Yesus mengambil waktu teduh di atas bukit sebelum memilih para rasul Yang mana bagian itu menjelaskan pentingnya sikap rendah hati dan berserah kepada Tuhan Hal lain adalah Yesus hanya memanggil mereka yang dikehendakinya Poin itu menandakan kebebasannya untuk memilih dan mengutus pelayannya Lebih lanjut respons mereka yang terpanggil juga menarik Karena mengantar setiap kita untuk merespons panggilan dan pengutusan Tuhan Selain poin-poin tersebut Poin lainnya yang perlu direnungkan ialah Kedua belas murid dipanggil untuk menyertai dia sebagai bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Setelah mereka merespons panggilannya Yesus memerintahkan mereka untuk menyertai dia sebagai syarat dalam memberitakan Injil Hal itu dilakukannya agar ke-12 rasul semakin mengenal Tuhan yang memilih dan mengutus mereka Hal itu juga menegaskan bahwa pentingnya pengenalan akan Tuhan dalam pemberitaan Injil Karena hanya dengan mengenal dia seseorang dapat sanggup memberitakan Injil Bapak Ibu Jumaat Tuhan Gereja Toraja dalam tuntunan dan hikmat rokunus mengenal bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat Di luar Yesus Kristus tidak ada Tuhan dan Juru Selamat lain Pengenalan itu adalah yang merwarnai pelayanan gereja Toraja Pertanyaan reflektifnya adalah Sudahkah kita mengenal dia yang kita layani Pengenalan yang benar akan Tuhan Mengantarkan kita pada pelayanan yang membawa Damai Sejahtera bagi semua orang Ruh Kudus memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Bapak yang penuh dengan kuasa Kami bersyukur kepadamu atas penyertaanmu Sehingga kami boleh berenungkan firmanmu bersama-sama pada saat ini Siapapun yang engkau telah pilih Engkau panggil Engkau utus untuk menjadi pelayanmu Tuhan Kiranya terus meneladani engkau dalam kerandahan hati Dan tetap berserah kepadamu Tuhan Dan berkati setiap orang-orang yang Tuhan pilih Siapapun itu Tuhan Kiranya boleh merespon setiap panggilan Tuhan Dengan penuh sukacita Terus memberkati kami semua Tuhan Biarlah kami boleh mengenal siapa sesungguhnya Yang kami layani dalam kehidupan ini Ampuni kami Tuhan Jika selama ini kami melayani engkau Tetapi kami tidak mengenal siapa sesungguhnya engkau Ya Tuhan Karena itu Tuhan biarlah Tuhan terus memampuhkan kami Untuk terus menjadi saksi-saksi injil Tuhan Di tengah-tengah dunia ini Tuhan Dan kami pun terus meyakini Dengan sungguh bahwa Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup Ya Bapak di surga berdoa Untuk pelayan-pelayanmu Tuhan Di tengah-tengah jemaat Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kami semua Ibu pendeta majelis gereja bersama pengurus-pengurus OIG Biarlah kami boleh bersama-sama mengangkat setiap tugas panggilan tanggung jawab Yang Tuhan karuniakan kepada kami semua Dan kami meyakini bahwa Tuhan yang memilih Dan Tuhan pula yang akan memperlengkapi kami semua Ya Bapak di surga berdoa Untuk setiap keberadaan jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka Dalam pergumulan hidup Dalam sukacita mereka Kiranya Tuhan terus hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan Ya Bapak di surga berdoa Bagi orang tua kami dalam menjalani Masa tua mereka Kiranya Tuhan terus hadir Biarlah pun mereka boleh menjalani kehidupan ini Dengan penuh sukacita Berkati anak-anak kami Tuhan Dalam pertumbuhan mereka Dalam pendidikan mereka Dalam masa muda mereka Tuhan Tuhan terus memberkati mereka Biarlah pun mereka boleh memaknai masa-masa Yang Tuhan anugerahkan Dengan penuh tanggung jawab Yang dalam pergumulan karena pesangan hidup Karena pekerjaan Tuhan Kiranya Tuhan terus hadir dalam kehidupan mereka Dan Tuhan boleh memberikan Apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka masing-masing Bapak di surga berdoa Untuk baksana negara kami Tuhan Biarlah Tuhan memberkati Pemerintah-pemerintah kami Tuhan Terlebih Tuhan Sebentar lagi kami akan masuk dalam pesta demokrasi Karena itu Tuhan Biarlah hikmatmu Penyertaanmu Tuhan Boleh memberkati Setiap orang-orang yang Tuhan pakai Biarlah semuanya ini Tuhan Boleh berjalan sesuai dan seturut Dengan kehendak Bapak di surga Ini kami Tuhan ampuni segala dosa kami Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa kepada Bapak di surga Amin Selamat beraktifitas Tuhan Memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton